Tahan bola, menunggu, bantuan, atau juga supporting dari dekan-dekannya Sariah Bimanyu, dan ini dia kita dari Pemirsa Semua Belum Umpan yang sangat baik diberikan dari Pemirsa dan Kadek Agul Buat kamu yang mau beli jersi timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Timnas Indonesia dan Malaysia dibohongi AFF Dugaan Vietnam disetting juara makin tampak Hal itu tidak lepas akan fakta penunjukkan wasit asal Jepang Araki Yasuko sebagai pengadil pertandingan nanti beserta dua asistennya yang juga berasal dari Jepang Wasit asal Jepang dikenal lebih berpihak kepada Vietnam Hal ini sudah terjadi di laga sebelumnya saat babak penyisian grup Bia mempertemukan antara Vietnam versus Malaysia yang mana kalah Itu berakhir dengan kekalahan telak 0-3 untuk Malaysia Pada saat itu juga dipimpin oleh wasit asal Jepang yakni Ryuji Sato Sang wasit pun membuat keputusan yang sangat kontroversial dan cukup Merugikan timnas Malaysia yakni memberikan kartu merah kepada asam asmi Serta memberikan hadiah penalti untuk Vietnam Tak hanya itu pelanggaran yang diakukan oleh Doan Ven How malah tidak Diganjar kartu oleh wasit pada laga tersebut Maka wajar saja jika beberapa pihak berpendapat adanya konspirasi di piala AFF 2022 Untuk memenangkan Vietnam Komentar dan dugaan akan konspirasi ini tidaklah mengherankan Apalagi jika kita melihat fakta yang terjadi di lapangan Doan Ven How peman brutal Vietnam yang sepanjang turnamen AFF 2022 Hulu dua sudah empat kali Melakukan tindakan yang sangat membahayakan Lawan namun anehnya tidak sekalipun Diganjar oleh kartu kuning apalagi kartu merah Publik tentu masih ingat dengan kejadian ketika pelanggaran Doan Ven How Kepada Dendy Sulistiawan pantas diganjar kartu merah Begitu pula dengan upayanya merebut bola di kotak terlarang Pada masa injury time Yang menurut komentator asing seharusnya diganjar penalti Gara-gara hal ini timnas Indonesia gagal memaksimalkan keuntungan bermain di kandang Kali ini publik Malaysia dan Indonesia pantas untuk bersatu mendukung Thailand agar menjadi juara di piala AFF 2022 Dan menjadi mimpi buruk Park Hang Selalu di penghujung karirnya bersama Vietnam Terima kasih telah menonton